Intro Selamat datang di tutorial program R Di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang cara menambahkan sebuah tabel dan emoji menggunakan program RStudio Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara membuat tabel dengan menuliskan sebuah kode atau skrip untuk membuat sebuah tabel Nah di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan tabel tanpa menuliskan skrip atau kode dalam membuat sebuah tabel PKJX yang digunakan adalah PKJX R Markdown Dan berikut ini langkah-langkahnya Yang pertama kita klik file Kemudian kita klik new file Selanjutnya kita klik R Markdown Kemudian title misalkan Kemudian kita klik ok Selanjutnya akan muncul Di RStudio Dan ini merupakan tampilan dari PKJX Dari R Markdown Jadi misalkan kita klik new Untuk menampilkan dalam bentuk HTML kita simpan terlebih dahulu Misalkan Tabel Misalkan nama filenya adalah tabel kemudian kita save Setelah kita save akan muncul output dalam bentuk HTML dari PKJX R Markdown Ini masih semantara proses Nah ini merupakan tampilan dari PKJX R Markdown Jadi misalkan kita membuat tabel Kita close terlebih dahulu Jadi Kita membuat tabel di bagian atau pada visual R Markdown Jadi disini R Markdown terdapat short dan visual Misalkan kita buat tabel paling akhir Jadi kita klik tabel Kemudian kita insert tabel Kemudian row misalkan 3 Kolom 3 Kemudian caption kita Misalkan judulnya adalah responden Jadi ini judul tabel Kemudian kita klik ok Akan muncul tabel di bagian R Markdown Kita bisa ganti misalkan nomor Kemudian nama Kemudian misalkan kelas Kemudian 1 Nomor 2 Kemudian 3 Selanjutnya nama misalkan A B Kemudian C Kemudian kelas misalkan X 10 Kelas 11 Misalkan Kemudian kelas 12 Kemudian kita klik need Untuk mengecek Tabelnya Akan muncul dalam bentuk HTML Output Kita cek di bagian bawah Nah ini sudah muncul Tabel Jadi Terdapat Caption atau judul Dengan Judul responden Kemudian nomor Nama dan kelas Jadi kita bisa mengatur Misalkan rata kiri Rata kanan Kemudian Tengah Misalkan Kita bisa block Kemudian kita klik tabel Kemudian Ke bagian kolom Misalkan left Kemudian kita klik need Untuk mengecek perubahannya Kita cek tabelnya Nah sudah muncul Rata kiri Kemudian Misalkan Tengah Kita pilih center Kemudian kita klik need Nah sudah muncul Jadi Misalkan Kita dapat menghapus Misalkan delete kolom Kemudian misalkan delete row Kita bisa Kemudian Untuk menambahkan Table Kita bisa menambahkan Table Kemudian Misalkan Kita tambahkan Table Insert row above Kemudian Kemudian Selanjutnya Cara menambahkan Sebuah emoji Jadi misalkan Kita tambahkan Di bagian judul Misalkan Samping respondent Kita klik insert Kemudian Kita klik Special character Kemudian insert emoji Nah Kita muncul Kemudian Kita muncul Emoji Kemudian kita klik need Kita cek hasilnya Dan akan muncul Disamping kata respondent Kita bisa Tambahkan Kita klik insert Kemudian Special character Kemudian insert emoji Kemudian Kita klik Kita klik need Untuk mengecek perubahannya Apakah muncul Nah Muncul di bagian Samping Kata respondent Cukup Sekian Untuk tutorial kali ini Tentang Cara menambahkan Tabel Dan emoji Dengan menggunakan Program RStudio Nantikan Tutorial Selanjutnya Semoga Channel ini Bermanfaat Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax